Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Muhammad Suha, Universitas Tebuka yang berbahagia. Setelah memiliki pengetahuan dan pengalaman pada sesi 1, saat ini kita masuk pada sesi ke-2. Pahami materi pada buku materi pokok NKWU 4108 dan jermatilah bahan pada forum diskusi. Selain materi pada buku materi pokok, saudara juga dibantu dengan materi pendukung atau materi pengayaan dalam bentuk link dan OER. Silakan pelajari tautan fail dan link yang telah disediakan sehingga Anda mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Setelah itu, tes formatif dibuat untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami materi sesi 2 ini. Setelah mempelajari materi pada sesi ke-2, Anda diharapkan dapat menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Secara khusus, Anda diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan kronologis perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pada sesi 2, Anda dikenalkan dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang penting untuk Anda ketahui, materi ini dapat Anda baca pada halaman 2.1 sampai dengan 2.15. Pada kegiatan belajar kedua, Anda dapat mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia pada halaman 2.19 sampai dengan 2.27. Bila saudara mengalami kesulitan, bertanyalah pada tutor atau teman Anda. Ikutilah sesi 2 ini dengan antusias. Keingin tahuan yang besar, semoga di sesi 2 ini, saudara mahasiswa mendapat ilmu yang manfaat dan nilai maksimal. Selamat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.